assalamualaikum selamat datang teman-teman di channel dapurnya desain pada video kali ini saya akan coba berbagi ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara memberikan nomor turut secara otomatis pada photoshop mungkin kita pernah mendesain sebuah kupon atau semacamnya dan dalam kupon tersebut kita mengetikan nomor secara manual dalam setiap lembarannya jika nomor yang kita masukkan mungkin masih di bawah 100 tentu kita masih sanggup mengetikan secara manual tapi coba bayangkan jika nomor yang dimasukkan di atas 1000 atau puluhan ribu tentu akan merepotkan kita butuh waktu dan tenaga yang lama untuk memasukkannya nah di video kali ini saya akan berbagi trik cara membuat nomor turut secara otomatis pada photoshop untuk langkah pertama kita coba masukkan nomor di microsoft excel terlebih dahulu langsung saja pada kolom A1 kita ketikkan disini kita beri nomor dan disini kita masukkan 001 coba enter nah disini angka 001 tidak bisa mungkin teman-teman yang sudah paham excel langsung saja kita beri nomor langsung saja kita beri nomor di microsoft kita akan mengerti bagaimana cara kerja excel agar angka kosong di depan bisa masuk langsung saja kita coba kita delete dulu ini kita ketikkan koma di atas langsung 001 nah disini angka 001 bisa dimasukkan langsung saja kita berikan nomor 1 sampai 5 cukup 5 nomor sebagai sampel yang saya buatkan tentunya nanti teman-teman bisa memasukkan sesuai kebutuhan selanjutnya kita simpan file excel ini saya coba simpan di nomor rig nomor rig kita kasih nama filenya di nomor dan format tipe csv macintos kita save selanjutnya kita masuk ke dalam photoshop disini sudah ada desain sebuah kupon disini saya akan memberikan nomor nomor 2 buah nomor maksudnya satu untuk panitia yang satu lagi untuk peserta langsung saja kita ketikkan dengan menggunakan t atau tools tipe tool langsung kita ketikkan 001 disini kita bisa edit dulu kita gunakan font arial dan ya kita kasih warna merah ukuran 18 cukup selanjutnya kita atur posisi teksnya oke dan langsung saja kita copy dengan menekan alt perhatikan alt setelah keluar dulu tanda segitiga dua buah segitiga langsung kita klik kiri tahan pakai save biar secara jajar oke di lepas nah sekarang bagaimana kita koneksikan photoshop ini dengan microsoft excel yang tadi caranya untuk layar satu ini atau layar ini kita ganti nama dengan nomor enter selanjutnya kita ke image variable defense file selanjutnya oke nomor kita centang teks kita ganti dengan nomor kita ganti dengan no nomor memilih nomor memilih nomor terus selanjutnya next import kita import file file yang format csv tadi oke log oke nah disini sudah ada nomor 001 di layar nomor sekarang kita oke sekarang kita set yang layar satunya dengan cara yang sama kita pilihkan nomor enter image variable define text kita ganti nomor next use variable oke selanjutnya disini sudah ada namenya nomor dari text 001 dua layar sekarang kita oke baiklah sekarang kita export file photoshopnya dengan cara export data set as file kita pilih di folder mana mau kita letakkan oke kita pilih pilih numeric nah disini export file sudah berjalan selanjutnya kita cek di folder nomor 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 nah disini sudah ada kupon data set 1 data set 2 kita akan cek apakah nomornya berhasil atau gagal sekarang kita kontrol yang kita coba yang nomor 5 kita pilih oke nomornya sudah langsung 005 005 sekarang kita jpegkan file oh iya sebelumnya saya mengasih tahu kenapa tampilan file saya putih seperti ini karena saya menggunakan photoshop cs3 portable jadi icon psd nya tidak tampil ya lah sekarang kita jpegkan dengan cara script internet processor kita select product dimana mau kita letakkan letakkan dd numeric oke oke kita kasih quality biasanya kalau untuk cetak hasil maksimal kita kasih 12 tapi karena saya cuma buat sample saya tutup kasih 10 aja biar tidak terlalu besar sekarang kita run dan run ini karena spek laptop saya tidak terlalu besar jadi memang agak lama cuma 5 nomor agak lama kalau teman-teman speknya tinggi mungkin akan lebih memudahkan akan mempercepat waktu untuk running jpeg nya oke sekarang sudah siap dan disini sudah ada terdapat folder folder jpeg nah kita cek ini kupon peserta data set 1 nah nomornya 001 kita cek samping 002 003 begitu seterusnya oke itulah video kali ini semoga teman-teman bisa semoga bisa membantu teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen di kolom komentar mungkin tutorial apalagi yang bisa kita bagikan untuk teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 to